Kelas 9 kurikulum berdekat, kita masuk pada halaman 202 lagi, yaitu sesi ke-6 fun time, waktu bersenang-senang, bermain. Nah, bacalah bagian kedua dari cerita tersebut kembali, yaitu cerita di saat si raksasa mengejar si timun emas. Nah, kemudian bayangkan timun emas diberi benda-benda berbeda yang berbeda dari ibunya. Nah, kalian sudah tahu bahwa benda-benda yang diberikan oleh ibunya pada cerita tersebut adalah sebuah pena, sebuah pensil, dan sebuah penghapus. Nah, bayangkan jika timun emas itu diberi benda yang berbeda, misalnya diberi cas HP misalnya, atau mungkin diberi handphone atau apalah sebagai benda ajaibnya ya. Nah, kemudian gambar benda-benda tersebut di bagian yang di sini ya, nah di sini ya. Kemudian, dan gambar juga kemungkinan adegannya yang di box, pada box belah kanan ini. Jadi, kalau misalnya pada cerita ini, benda yang diberikan oleh si ibunya itu adalah pensil, yang hasilnya kalau dilempar menjadi board yang besar ya, papan tulis yang besar. Nah, kalau pena menjadi panggung, dan kalau penghapus menjadi labirin, Nah, bayangkan kalau seandainya ada benda yang lain, apa kira-kira kalau dilempar menjadi apa. Nah, itu yang akan kamu buat di kotak-kotak ini. Itu ada dua benda ya, nah itu tugasnya. Kemudian bagian sesi ketujuh, yaitu pengayaan. Nah, bacalah cerita pada unit pertama dan dua kembali, satu, dua, dan tiga kembali. Jadi, apakah kamu menyukai akhir dari cerita tersebut? Nah, kamu tugasnya adalah membuat akhir cerita yang berbeda. Nah, ini adegan-adegannya untuk mengingatkan kamu. Nah, di sini si Andre kembali ke kamarnya dengan membawa black orchid dan juga ada daun-daunnya di kamarnya. Nah, coba kamu cari akhir ceritanya yang dengan si Andre ini, dengan Putri Suripit ini, apa kira-kira yang berbeda, yang berbeda, yang lain yang kamu buat. Bisa saja si Andre dan Putri Suripit, si Andre diangkat menjadi pangeran. Nah, bisa juga. Nah, kemudian untuk yang kedua ini, ya Monita dan Profesor Mahmud, setelah menekan tombol merah di mobilnya itu, dia diberi pilihan tiga. Ya, kembali ke maju ke masa depan, kembali ke masa dinosaurus, dan kembali ke zaman kolonial. Nah, bagaimana kira-kira yang akan terjadi. Nah, ini kamu coba cari alternatif lain ceritanya, cerita akhirnya itu. Nah, begitu juga untuk cerita Timun Emas ini. Yang mana Timun Emas ini, mereka menjadi keluarga yang bahagia, berteman mereka. Nah, antara keluarga Timun Emas dan si Raksasa. Nah, kira-kira apa akhir dari cerita ini, yang berbeda dari yang telah diceritakan. Nah, kemudian bagian B, presentasikan, ya ceritakan. Akhir cerita kamu itu di depan kelas, bandingkan akhir cerita kamu itu dengan teman-teman. Nah, kamu mengungkapkan di kelas apa cerita-akhir cerita yang kamu buat, dan juga yang teman-teman kamu buat apa. Nah, itu untuk worksheet 3.26. Nah, kita lanjut pada bagian reflection. Nah, di sini, pikirkan tentang atau bayangkan tentang proses pembelajaran kamu. Kemudian, isilah lembaran berikut ini. Nah, ini refleksinya, refleksi pembelajaran. Tulis nama, bab 3, tanggal. Apa yang kamu paling sukai, yang kamu pelajari dalam bab ini. Kemudian, apa yang kamu tidak kurang sukai, dan atau kamu rasa susah. Misalnya, mungkin bagian terakhir ini kamu terasa susah, ya, membuat cerita yang berbeda, ending cerita yang berbeda. Atau yang mana, terserah. Itu tergantung dari bagaimana kamu belajar di bab ini. Kemudian, bagaimana saya bekerja. Apakah kamu bekerja sendirian, apakah dibantu oleh guru, ataukah dibantu oleh siswa-siswa teman-teman kamu. Kemudian, apakah dengan sungguh-sungguh, atau tidak terlalu bersungguh-sungguh kamu belajar. Kemudian, apakah kamu menemukan kesulitan, atau kesusahan, ya, atau kamu merasa pelajaran sekarang ini, itu gampang, tanpa ada kesulitan. Kemudian, yang ini, sekarang saya bisa, ya. Apa yang kamu bisa, itu, apakah kamu bisa membuat kelimat, menggunakan past simple tense, ya, past simple tense. Kalau oke, buat emoji di sini, kalau ragu-ragu di sini, kalau tidak, di sini. Kemudian, apakah kamu bisa menghubungkan, dan mengurutkan peristiwa-peristiwa, dalam sebuah cerita fantasi, cerita dongeng. Nah, kalau bisa, kalau oke, buat di sini, emoji-nya, kalau ragu-ragu di sini, kalau tidak, di sini, ya. Kemudian, apakah kamu bisa menganalisa, bentuk-bentuk penyelesaian masalah, yang dihadapi oleh karakter utama. Nah, begitu juga, ya, pakai emoji di sini. Kemudian, apakah kamu bisa mengidentifikasi, tahapan-tahapan dari teks naratif. Dan terakhir adalah, menulis sebuah cerita fantasi, cerita dongeng. Nah, jika kamu, mengecek list yang bagian ini, dua ini, ya, ragu-ragu dan tidak bisa ini, kamu bakal perlu merevisi bagian ini. Nah, ini saya membagikan, dengan keluarga saya. Artinya, keluarga kamu memberikan komentar di sini, ya. Nah, memberikan komentar. Mungkin orang tua, ibu atau ayah, ya. Kemudian, ada tanda tangan, orang tua di sini. Nah, barangkali itu dulu untuk kali ini. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa.